Dari goden putih yang menutupi kaca hitam rumah, ada bayangan seperti seseorang sedang mencoba mengintip. Si mbah masih duduk. Ia memberi gestur agar semuanya tenang, diam, dan tidak berisik. Tak lama, suara ketukan itu berangsur-angsur renyap. Apakah semuanya sudah selesai? Belum. Dari balik pintu tersebut, ada suara nenek-nenek yang memanggil-manggil dengan aksen suara yang sangat sopan. Kulauan no one. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor mengenai Lampor atau Pagebluk biasanya orang-orang Jawa mengenalnya. Dan cerita kali ini saya dapatkan dari akun Simpleman. Jadi begini, apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya dengan peristiwa yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah menimpa keluarga saya dulu. Yaitu, maraknya kemunculan sosok gaib yang disebut orang-orang dengan panggilan Lampor. Padahal saya lebih suka menyebut mereka ini dengan panggilan Pagebluk. Karena mereka tidak mewakili satu bentuk gaib, melainkan beberapa bentuk yang biasa kita temui jauh di atas gunung. Banyak spekulasi dalam kepala saya saat ini. Salah satunya, merabaknya wabah. Untungnya apa yang saya dengar dari orang-orang yang ada di luar daerah, belum saya temui hingga detik ini. Tidak tahu kalau nanti malam. Jadi, Lampor adalah salah satu Pagebluk yang biasa singgah ketika wabah sedang merebak. Alasannya satu, karena mereka begitu menyukai aroma dari kematian manusia. Mereka bukan memilih secara acak, melainkan dipancing oleh si kematian itu sendiri. Ya, Lampor bisa tahu bakal dari siapa yang harus mereka jemput. Karena itu, setiap kali Lampor tiba di suatu tempat, ia digambarkan sedang memikul keranda mayat atau penduso, kalau orang Jawa menyebutnya. Ia akan membuat suara gaduh, agar orang-orang terbangun dari tidurnya. Mereka yang tidak bangun inilah, yang akan Lampor tunggui semalaman. Mereka biasa dikenali dengan beberapa pertanda, seperti, munculnya suara daras atau burung hantu, yang sekelibat terbang memutari rumah. Kemudian, adanya hembusan angin, yang tidak menggoyangkan pohon. Semua itu, diikuti suara dari roda kayu, yang bergeladak saat menginjak tanah. Di Jawa Tengah sendiri ini, diikuti gelincing lonceng. Terakhir, ketukan pintu dengan rupa yang berbeda-beda. Di sinilah, bagi siapapun yang mengetahui perihal tanda ini, untuk tidak membuka pintu. Karena itu, orang Jawa zaman dulu, sudah berpesan, bahwa, di punggung Lampor, dia membawa penyakit. Bila mereka datang ke rumah, tutup pintu rapat-rapat. Tidak ada yang mau mengundang penyakit masuk dan bersemayang di dalam rumahmu. Yang saya ingat betul mengenai peristiwa ini adalah, dulu, pernah kejadian semasa keadaan mencekam seperti ini. Almarhum si Mbah saya, mengumpulkan semua anak-anaknya termasuk cucu-cucunya, untuk mengurung kami semua, di dalam satu atap yang sama, sewaktu sorop akan tiba. Waktu itu, saya masih anak-anak, belum begitu tahu alasan apa yang dilakukan oleh si Mbah. Saya sendiri saat itu sempat protes, karena biasanya pukul tujuh malam, anak-anak di desa kami ini, biasanya bermain di pelataran desa. Tapi terus-terus malam itu, seluruh rumah di desa, serempak tutup. Dari maghrib, saya suka memperhatikan tuh, ke kaca yang disekat gorden putih. Seingat saya, dari sebelum gelap, angin terkadang berhembus masuk, ke rumah lewat angin-angin. Tapi anehnya, hembusan angin yang menurut saya ini, tak menggerakkan sedikitpun, daun, pohon pisang yang panjang, di depan rumah. Angin ini terasa berbeda, dengan hembusan angin yang biasa. Rasanya, ketika menyentuh badan itu, terasa anyep atau hambar, dan membuat badan seketika meriang. Angin ini pula, yang saat ini, saya rasakan, sering muncul. Pintu rumah kakek saya sendiri, sudah dikunci sejak sore. Semua sanak keluarga, dari jauh dekat, berkumpul menjadi satu. Saya, dan sepupu-sepupu yang lain, diberikan oleh san kunir, tepat di kening. Keluarga katanya, hal itu bisa menolak bala bencana yang buruk. Sepanjang malam, saya tidur tepat di lorong tengah rumah, yang dipenuhi oleh sepupu-sepupu yang lain juga. Sementara, mereka yang sudah dewasa, berjaga di depan pintu, memandang tepat ke arah jendela kaca, yang ada di samping pintu. Di sinilah, saya ingat betul. Pada pukul satu malam, saya mulai mendengar, geladak roda yang seperti didorong. Suaranya ini, benar-benar berisik. Kakek saya yang duduk di kursi, hanya mengangkat satu tunjuknya, tepat di muka bibir. Seperti mengisyaratkan, agar semuanya, diam. Kala itu, semuanya terdiam. Keadaan sangat mencekam. Belum pernah rasanya, saya merasakan perasaan yang teramat hambar. Suara itu pun, terus bergaung. Gesekan roda dan tanah, menimbulkan suara yang benar-benar berisik. Singkatnya, setelah cukup lama, suara itu akhirnya pelan-pelan menghilang. Di sini indera pendengaran benar-benar satu-satunya, yang harus dipergunakan. Karena tidak boleh ada yang mengintip, atau menampaki wujud mereka. Makanya, indera pendengaran benar-benar penting. Ada pesan lama, tentang indera pendengaran, dan lampor ini. Yaitu, kalau kalian mendengar suara berisik, yang berangsur-angsur menghilang, itu adalah pertanda yang bagus. Karena itu artinya, mereka bergerak menjauh. Namun, bila suara itu tiba-tiba saja lenyap, menghilang begitu saja. Itu artinya, pertanda buruk. Mereka, sedang berhenti, di depan rumahmu. Setelah suara mereka berangsur lenyap, sontak saya mengangkat kepala. Waktu itu, saya masih belum tahu, perihal apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja, tanpa ada penjelasan. Orang-orang dewasa termasuk bapak saya, yang tahu kalau saya masih terjaga, buru-buru mendekat kepala saya. Lalu, tanpa ada peringatan apa-apa, tiba-tiba saja, dari pintu kayu rumah, yang dicat warna hijau, saya, dan semua orang yang masih terjaga pada saat itu, mendengar, sebuah suara ketukan. Ketukan yang sama, intens, dan biasanya, terdengar tiga kali berturut-turut, tanpa ada cedap. Bapak saya lalu mendekat badan saya lebih erat. Satu tangannya membungkam mulut. Sedangkan saudara yang lain, tak ada satupun dari mereka yang bersuara. Untuk bernafas saja, mereka melambat. Dari goden putih yang menutupi kaca hitam rumah, ada bayangan seperti seseorang, sedang mencoba mengintip. Si mbah, masih duduk. Ia memberi gestur agar semuanya tenang, diam, dan tidak berisik. Tak lama, suara ketukan itu berangsur-angsur renyap. Apakah semuanya sudah selesai? Belum. Dari balik pintu tersebut, ada suara nenek-nenek, yang memanggil-manggil, dengan aksen suara yang sangat sopan. Kulanoan. 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 Panggilan ini terus-menerus berangsur-angsur. Semakin lama, semakin membuat bulu kuduk merinding. Semakin lama, semakin melemas. Sampai akhirnya, senyap. Tiba-tiba saja hening. Namun, dari balik kaca hitam yang tertutup goden putih, masih samar terlihat bayangan hitam, yang sedang berdiri di sana. Wujudnya ini menyerupai nenek-nenek, yang memiliki pungguk. Tak lama, barulah bayangan itu pergi, tanpa menimbulkan suara langkah kaki sedikitpun. Lalu meninggalkan suara tertawa, yang sangat melengking. Inilah akhir dari bergeraknya mereka menuju ke timur. Mereka selalu berjalan, menuju ke titik gunung. Keesokan harinya, saya mencuri dengar, kalau yang lewat semalam adalah lampur. Rute bergeraknya mereka, kebetulan melewati desa saya ini. Lalu, apa yang mendasari kakek saya, sampai harus mengumpulkan semua anak-anak, dan cucu-cucunya di bawah satu atap yang sama. Konon. Satu minggu sebelumnya, sudah ada pertanda. Dimulai dari dalam tiga hari, ada dua sampai tiga kematian warga desa tetangga. Ada yang mengatakan, wabah sedang meraja di wilayah ini. Tapi Simba yang menganut kejawaban kental, sudah diperingatkan terlebih dahulu. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri, kalau semalam, ada dua atau tiga ekor dares atau burung hantu. Terbang mengitari rumah, lalu bertengger di atas genting rumahnya. Kebetulan, pada saat itu, Mbah Yud saya juga sedang sakit. Burung dares ini yang menjadi penanda, kalau akan tiba masa pakebluk. Lampur akan datang melewati desa ini. Semua orang lalu diperingatkan, agar tidak keluar rumah dulu setelah sorop. Mereka datang untuk menjemput ajal, dari orang-orang yang sudah sakit sebelumnya. Mereka yang didatangi rumahnya inilah, yang aromanya pekas sehingga mengundang mereka, dengan berbagai wujud dan rupa. Mereka bisa menjelma menjadi anak-anak. Ada pula yang menjelma menjadi wanita muda, ataupun wanita tua. Namun yang paling sering dijumpai oleh orang, adalah wujud dari selendang berwarna hitam, yang terbang seperti tertiup angin. Namun memiliki suara, dan nafas yang sangat berat. Dan mereka datang bergerombol. Pada baris paling belakang, ada penduso, atau putih mati yang diangkut menggunakan gerobak beroda kayu. Mereka akan melewati jalur beberapa desa, mengetuk satu pintu ke pintu yang lain. Bila ada seseorang mendengar suara yang mereka timbulkan, lebih baik untuk membiarkannya saja. Karena, bila mana seseorang yang menjawab salam, atau ulah berisik yang mereka timbulkan, yang menjawab itu sudah memberikan wawenang, bagi mereka, untuk datang bertamu. Tamu tidak boleh diusir. Disinilah, lampor memberi wabah penyakit, dan tidak semua orang bisa menanggungnya. Lampor pada dasarnya tinggal jauh di atas gunung. Mereka jarang sekali turun, apalagi untuk menjemput dari satu desa ke desa lain. Mereka turun bila sedang terjadi huru-hara, pagebluk, atau wabah yang melanda, karena pada dasarnya, lampor menyukai aroma kematian itu sendiri. Untuk itulah, di masa yang sulit ini, semoga kita semua bisa melewatinya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga jenengan-jenengan juga senantiasa dilimpahkan rezeki. Sebelumnya, saya aturkan doa untuk mereka, yang sudah mendahului kita. Semoga saja, wabah ini segera diangkat.